Intro Intro Menteri Pengangkutan Anthony Locke menegaskan bahwa dia tidak akan sesekali menghentikan usaha mencari atau siasatan berhubung tragedi yang menimpa pesawat Malaysia Airlines Mars penerbangan MH370 Locke berkata, kerajaan Malaysia tidak pernah melupakan tragedi yang berlaku pada 8 Mac 2014 itu dan akan menyambung semula operasi pencarian bagi mengesan lokasi terakhirnya jika terdapat maklumat baru yang boleh dipercayai Katanya Rabu ini merupakan ulang tahun ke-9 tragedi penerbangan MH370 hilang tanpa jejak yang telah meninggalkan seributan datanya kepada ahli keluarga mangsa mengenai apa yang sebenarnya menimpa pesawat malang itu Locke berkata, tiada ucapan atau rasa simpati yang mampu mengubati atau memadam kesedihan serta kesengsaraan ahli keluarga 239 penumpang dan anak kapal MH370 yang hilang orang tersayang Rakyat Malaysia akan sentiasa bersama anda dan berkongsi beban kesengsaraan ini Kami menghormati semua nyawa yang terkorban dan tidak akan pernah melupakan mereka menurutnya dalam kenyataan semalam Pada 8 Mac 2014 pesawat itu berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur ke Beijing namun hilang daripada skrin radar 2 jam kemudian Susulan itu operasi mencari secara besar-besaran membabitkan beberapa negara dijalankan di kawasan berkeluasan berjuta-juta kilometer persegi di selatan Lautan Hindi namun pesawat MH370 atau bangkainya gagal ditemui Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!